Bapak-bapak, mau sakit jantung, sakit kepala, atau sakit lambung? Jantung aja yang paling berat. Iya, yang paling mahal ya. Ada yang mau gak? Ada yang sakit gak jantungnya? Bapak. Betul, Bapak dari tubuhnya memenuhi syarat Bapak ya. Betul, kalau orang sakit jantung memang tubuhnya akan lemah. Akan lemah dan, iya, akan terkuras dia. Karena, kenapa? Karena napasnya lemah. Kalau napas lemah, oksigen berkurang. Bapak sekarang kesakit? Kadang-kadang. Jantung bocor. Kan ngeri sekali ya. Jantungnya bocor. Ngeri sekali kan? Jadi napasnya itu jadi, agak cepat capek. Cepat capek, karena bocor. Luar biasa loh. Jadi mau napas, paru-parunya itu rangsak begitu ya. Paru-parunya jebol gitu. Yang ada di pikiran Bapak begitu terus. Karena informasinya begitu. Bagaimana kalau saya ubah informasinya? Pak, mungkin bukan bocor, tapi ada sesuatu yang menyumbat. Bisa jadi kan? Napasnya jadi sama-sama berat. Karena napasnya berat, maka metabolisme tubuh tidak sempurna ya, oksigen kurang. Baik. Hadirin. Kalau, sebentar Pak ya, tetap pegang mic-nya. Kalau seseorang marah bergejolak di kepalanya, maka apa respon tubuh? Bun? Sudah ngantuk pagi-pagi? Apa? Apa? Kalau orang bergejolak pikirannya, apa respon tubuh? Gini kan? Nyesek. Ngos-ngosan. Habis ngos-ngosan baru nyesek. Karena ini terlalu over. Pertanyaan, kenapa ngos-ngosan? Jantung kan gak disuruh ngos-ngosan? Kenapa tuh? Karena banyak pikiran. Perlu banyak asupan oksigen ke kepala. Betul? Makanya kadang gini, kalau orang bergejolak pikirannya, ada orang yang begini. Ada yang gitu kan? Lahirlah pernafasan. Iya, itu disebut meditasi. Tapi itu gak beres-beres Pak. Orang 10 tahun meditasi, kan ada bahasa sembuh. Karena bukan gitu caranya. Betul ya? Jadi ini bergejolak, tubuh itu langsung ngos-ngosan. Bapak-Ibu kalau mau nyoba, lari masjid ini kelilingi 10 kelilingan. Enggak. Akan langsung ngos-ngosan. Iya. Baik, Bapak-Ibu selian. Jadi, ketika, ya, pikiran Bapak berkecamuk, jantung ini akan memompa lebih lebih berat. Kencang, untuk menarik oksigen ke atas, tapi ada tatup, ada penutup. Akhirnya bagaimana? Jantungan. hibernasi jantungnya. Tidak kuat. Lalu dia pingsan. Ada yang sampai mati. Bapak mau gak mati? Bapak? Mau gak? Pasti banyak dosa. Bapak mau hidup terus. Semua dari kita mati loh. Iya, tapi jangan mati jantungan loh ya. Subhanallah. Bapak boleh ke depan, Pak? Boleh. Nah, boleh ke depan. Ini. Kalau orang-orang itu harus dibuktiin dulu gitu ya. Baru semangat. Bapak boleh duduk sini lah. Duduk apa berdiri, Pak? Diri aja. Berdiri aja sini. Kalau gitu, sini. Di sini. Dekat saya. Namanya siapa? Minal Akhir. Minal Akhir. Minal Akhir. Minal Akhir. Ya. Lihat. Bapak hari ini jantungnya sakit, Pak? Agak. Ini berat aja. Tadi kan tadi Bapak. Major waktu. Nuh. Yang kerja keras motornya, bukan jantung Bapak. Gitu? Ini lihat. Motornya ngegas. Kakinya kan? Bukan jantungnya kan? Bener gak? Agak ada deb-deb-deb. Tuh Bapak udah salah itu. Yang kerja itu bukan jantung Bapak. Tapi motor Bapak. Mesin motor Bapak. Tapi karena, maaf ya. Karena pikiran Bapak juga ngejar agar enggak telat. Tuh bener gak? Pikiran agar enggak telat. Udah macet harus cepat. Iya tak? Maka jantung memompah lebih? Lebih cepat. Lebih cepat. Sebentar ya. Jantung memompah lebih cepat. Ada sumbatan. Kata dokter bocor. Iya. Ya. Ada sumbatan. Sesek gak? Agak sesek. Perlu oksigen lebih banyak ke kepala. Jantungnya tersum. Tersumbat sesek gak? Sesek. Gangguan jin bukan? Bukan. Gangguan gara-gara Bapak telat. Iya Pak. Betul gak? Management waktu. Iya. Iya tak? Tapi jantung belum siap mengakomodir keadaan itu. Lihat. Saya sangat fair loh ya. Tidak mengesampingkan dokter dan akal. Karena penyembuhan itu perlu akal juga. Dokter itu akal. Eksak. Akliyah. Tapi kita hubungkan dengan hati ini. Baik. Berarti Bapak sekarang dalam keadaan agak kurang enak. Iya. Kurang nyaman gitu. Bapak pernah gak sepenuhnya jantungnya sehat? Atau memang ada sedikit? Memang agak terasa? Memang kadang-kadang datang kayak abis terima berita gak enak. Kebetulan saya kan kerjanya di sales kan? Kalau akhir bulan tuh makin ini kan kepala kan target-target-target. Akhir bulan? Saking sering sakit sih. Kayak beban gitu kan. Akhir bulan apa? Awal bulan? Biasanya akhir bulan. Kalau akhir bulan itu bisnismen. Gimana ngegaji orang kan? Kalau awal bulan itu yang digaji. Karena gajinya habis. Baik. Baik. Bapak taruh ini. Bapak kalau sembuh jantungnya hari ini. Bapak senang gak kira-kira? Senang ya? Coba Bapak sentuh dengan jari Bapak biar pas. Bapak sini aja deh. Biar kelihatan semuanya. Biar Ibu-Ibu bisa lihat. Sini. Bapak sentuh dengan titiknya. Ayo mana loh. Ah iya. Baik. Saya minta. Baik. Ini ya. Bismillah. Angkat tak lepasin. Bapak lepasin. Betul ini? Betul ya. Hadirin. Ini contoh aplikasi obat langit dosis tinggi ya. Paling keras. Kita langsung kepada penyembuhan. Sebenarnya ada juga nanti cara yang lebih ringan. Kalau lebih keras, kadang-kadang reaksinya juga keras. Tapi insya Allah dia akan langsung pindah di situ. Kalau nanti penyakitnya pindah, berarti bukan bocor. Karena bocor itu tidak mungkin pindah. Betul? Ya. Kalau nanti penyakitnya pindah ke sini atau ke kepala, berarti bukan jantung. Kenapa alasannya? Jantung gak bisa pindah. Bener? Betul Pak? Bismillah. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi Al-A'lamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawm-Din. Iyaka na'budu wa iyakana asTahin. Bapak bagaimana? tubuhnya? ringan? badannya ringan? mau melayang ya? kelihatan nggak mau melayang? ringan ya? kayak kapas ya? sebentar sebentar ulang lagi ya bapak-bapak iri nggak sama bapak ini? kalau iri coba sentuh penyakit anda sama di tempat yang sama di mana aja? mau di perut? mau di dada? ibu-ibu juga boleh? mau di kepala? lihat saya-saya seperti ini sentuh lalu dengerin al-fatihah tadi A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين iya ke na'budu wa iya ke nasta'iin ihdina الصراط المستقيم صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّلِّينَ أَمِينَ saya tidak mendorong beliau kalau mendorong kan begini ya saya juga harus begini tapi beliau seperti terdorong lalu bapak boleh sini pak lalu tadi di al-fatihah pertama beliau mengatakan tubuhnya ringan seperti melayang saya jelaskan dulu sebelum beliau jawab kenapa ringan? karena dia itu sebelumnya tubuhnya itu terasa berat betul pak? iya terasa berat sekarang jadi ringan pertanyaannya apakah saya memberikan beliau sayap begitu? bukan kan? bukan apakah tubuhnya jadi seimbang? juga bukan karena kenyataannya beliau malah mau jatuh tapi dia merasa ringan kenapa hadirin merasa ringan? ada yang mau jawab nah? dapat hadiah mana tadi hadiahnya? saya bawa hadiah tadi oke oke gak apa-apa hadiahnya nanti ya ada yang mau jawab gak bapak ibu? kenapa tubuhnya terasa ringan bapak? oke satu belum tepat ibu gak ada bapak lagi gampang kok gampang 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 ibu ya? gimana? om menikmati ibu? belum tepat ya tersentuh alohan bukan? pikiran juga wah masih ke jebak ini medis-medis alasannya nah bapak dulu yang pegang hape masih jiwa bagaimana pak? menemukan solusi masih jiwa ah belum akhirnya saya bawa hadiah tadi ada gamis sama ini bukan jawabannya jadi hadiah napasnya sabil bukan ditekan bukan juga ya itu hadiahnya bukan karena darahnya lancar bapak mau nyoba coba keluar masjid lari sepuluh kelilingan habis itu gimana tubuhnya? habis ngos-ngosan gimana rasanya? relax, tenang makanya orang jogging pagi-pagi ya agar apa? darahnya lancar hadiahnya gak jadi ya tapi cukup paham hadirin? saya mau nanya bapak dan saya sudah tahu jawabannya tapi bapak kita tanya jantung bapak keadaannya bagaimana sekarang? ini gak ada masalah sih tapi agak ngilu gitu nah sekarang? sekarang udah enteng cuma yang saya bingung tadi jangan bingung dulu sekarang gimana? lega tadi berarti sumbatannya hilang? udah gak ngerasa begel lagi tadi kayak ditusuk jarum gitu gak ngerasa begel lagi tadi kayak ditusuk jarum nih hadirin lihat pertanyaan saya pertanyaan apakah apa yang saya lakukan tadi menghilangkan sumbatan atau menutup yang bocor? menghilangkan sumbatan saya sampaikan apa tadi? jantung bocor apa tersumbat? tersumbat betul? gampang gak? gampang gak? gampang banget eh murah banget atau gampang banget? gampang banget hadirin ya murah juga kan? murah gak? bapak gak perlu bayar al-fatihah itu dibaca sehari berapa kali? 17 tadi baru 2 kali baru 2 kali kalau gak sembuh saya ancam dalam hati saya tadi saya baca 17 kali loh beneran Alhamdulillah di bacaan pertama sudah ringan kata bapak keywordnya apa? melayang betul pak? iya bener bener gak sih? bener pak coba bapak loncat ke atas pak ke atas kesini kesini pak naik turun turun ke belakang capek gak? gak capek bapak mau nyobohan gini nih keliling-keliling gini 10 keliling disini gak bakal capek bisa kalian karena yang capek itu bukan tubuh ya eh yang capek apa bu? tuh hati lagi ya jantung organ jantung karena ada permasalahan di dalam softwarenya jantung softwarenya jantung apa? call bu perasaan bener gak? katanya takut macet orang udah sampai masa masih takut? kan udah sampai berarti ada permasalahan di dalam ruang jantungnya bukan takut macet ada sesuatu yang membuat dia takut selalu senantiasa dalam ketakutan bapak dekatin micnya kalau saya tanya bapak marah sedih takut mana yang lebih mendominasi bapak? takutnya bapak takut rumusnya ini formulanya hadirin kalau orang sakit jantung pasti ada ketakutan bener pak itu? bener sekali pak sekarang gini bapak takut macet sudah sampai sini bapak wajar gak takut macet? gak wajar lagi berarti ketakutan tidak wajar iya pertanyaan setan bisa bikin takut? bisa ini setannya udah keluar belum? udah gak ada lagi udah kabur ya di tempat tadi tidak ada tapi bisa pin? pindah pindah kalau hadirin mau tahu saya tahu caranya tapi nanti 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 tapi yang jelas setan tidak disini lagi dan dia tidak akan pernah kesitu lagi alhamdulillah kenapa? karena kita sudah tahu kalau nanti dia kesitu lagi bapak bakal sentuh seperti tadi lalu kemudian bakal hilang lagi jadi capek kucing-kucingan kata setan di tempat lain saja pertanyaan kalau ini terjadi pada ibu bahaya gak? bahaya hadirin karena nanti akan banyak ketakutan yang bertubi-tubi termasuk takut yang tadi takut yang paling besar itu cukup untuk bapak? terima kasih pak selamat mudah-mudahan sehat terus ya ya alhamdulillah silahkan terima kasih